Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Tab Home Part 2 Yang pertama Subscribe dan subscribe Yang kedua adalah Change Case Yang ketiga adalah Character Spacing Yang keempat Bullet and Numbering Yang kelima adalah Find and Repress Kita masuk yang pertama Subscript dan superscript Subscript itu memperkecil teks ke arah ke bawah Yaitu ini adalah Subscript Sedangkan superscript Dia memperkecil teks ke arah atas Ini Nah disini ada persamaan sebagai berikut contoh yang pertama Dua ini dia harusnya Pangkat Jadi di atas Nah kita blok dulu caranya Seperti ini Nah kalau sudah Kalian tekan ini Tombol superscript Nah Nah Jadi dia belangan pangkat Untuk superscript Lalu kita ke bawahnya Di bawahnya Ini ada kalimat H2O Dua ini dia Teksnya kecil Ke arah ke bawah Yaitu namanya Subscript Jadi Kita blok angka 2 nya Seperti ini Nah Kan bisa tekan ini Subscript Nah seperti ini Jadi H2O adalah rumus kimia dari air Sedangkan ini O2 Dua yang disini Dia sama Jadi kecil ke arah ke bawah Itu Di blok dulu Kemudian tekan Ini Subscript Nah Seperti itu Jadi Superscript Itu dia ke atas Sedangkan Subscript Dia Ke arah ke bawah Teksnya ya Membekecil teks ke arah ke bawah Sedangkan yang Superscript Membekecil teks ke arah atas Oke Kita lanjut ke Change case Change case Disini Ada namanya Ini dia Change case Nah Apa itu Apa itu Sentence case Sentence case itu adalah Untuk mengubah Setap buruk Buruk pertama Dalam kalimat Menjadi huruf besar Sedangkan Our case Itu Mengubah semua huruf Menjadi huruf kecil Apa case Dia kebalikannya Kebalikannya Dari Our case Jadi Mengubah huruf Semua huruf Menjadi huruf Kapital Kalau Kapitalis Kapitalis Each Word Dia mengubah Semua huruf Pertama Dari setiap kata Menjadi huruf Kapital Tukul case Mengubah setiap huruf Kecil Menjadi huruf Kapital Atau Sebaliknya Huruf Kapital Menjadi huruf Kecil Saya contohkan Disini ada kalimat Ini kalimat aslinya Jadi nasi goreng jawa Oke Kalimat yang Kedua Kita ubah Menjadi set and case Jadi Diblop dulu Kalimatnya Seperti ini Nah Kalau sudah Kita masuk ke ini Cengkis Beli yang Sent and case Nah Jadi yang besar itu Adalah huruf Pertama Dalam Kalimat Itu sent and case Sedangkan Lower case Ini ada 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 Maka Dia Diubah Menjadi Huruf Kecil Nah Itu Lower case Kalau Upper case Kebalikannya Jadi Lower case Jadi Dia Menjadi Huruf Kapital Nah Seperti ini Bawahnya Kapital Each Word Kita Buk Dulu Nah Jadi yang besar itu Huruf 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 utama Dari setiap Kata Itu Kapital Each Word Sedangkan Yang terakhir Adalah Tuggle Case Tuggle Case Ini Seperti ini Nah Ini ada Huruf Besar Nah Kebalikannya Jadi Yang sebenarnya Huruf Besar Menjadi Huruf Kecil Sedangkan Huruf Kecil Menjadi Huruf Besar Itu Adalah Tuggle Case Jadi Ini Contoh Penelapan Dari Change Case Berikutnya Kita Masuk Ke Karakter Spacing Nah Apa itu Karakter Spacing Karakter Spacing Itu Dia Mengatur Jarak Karakter Nah Di Karakter Spacing Ini Ada Tiga Ada Scale Letaknya Disini Jadi Kalian Ini Pandem bawahnya Font Klik Ini Klik Yang Advanced Nah Disini Ada Namanya Karakter Spacing Disini Ada Skill Yang Utama Skill Itu Untuk Mengatur Ukuran Karakter Berdasarkan Nilai Skala Ini Ada Skalanya Nanti Bisa Di Bele Kemudian Ada Spacing Spacing Itu Mengatur Jarak Spasi Antar Karakter Dengan Pilihan Ada Normal Ada Expanded Ada Condested Lalu Yang Terakhir Ada Position Position Mengatur Posisi Text Secara Vertical Jadi Disini Pilihannya Normal Ada Reset Ada Row Oke Kita Langsung Ke Contohnya Nah Disini Di Kalimat Kedua Ini Kalimat Asihnya Yaitu Microsoft Word 2016 Jadi Kalimat Kedua Kita Block Dulu Block Jangan Kelebihan Seperti ini Kita Kita Masuk Ke Ini Font Nah Di Bagian Skill Ini Kita Ganti Menjadi 150 150 Ini Koda Oke Nah Dia jaraknya Lebih Jauh Yang Bawahnya Skill 80% Font Kita Pilih 80% Oke Nah Dia Lebih Rapat Kemudian Yaitu Adalah Expanded Kita Block Dulu Kalimatnya Nah Disini Di bagian Spacing Kita Pilih Expanded B B Nya Itu Disesuaikan Pilih 5 Oke Nah Jadi Dia Semakin Sanggang Kemudian Kita Pilih Condition Condition Jadi Diblock Dulu Kalimatnya Fond Facing Condition Brain Kita Pilih Yang Satu Nah Dia Lebih Abad Seperti Oke Kemudian Dalah Reset Reset Ini Saya Contohkan Untuk Yang Ini Yang Yang Word 2016 Saja Jadi Biar Tau Perbedaannya Nanti Nifon Position Biar 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 Leset Ini Diganti 5 Nah Dia Lebih Ke atas Yang Bawahnya Adalah Rowered Kita Pilih Kita Ini yang Rowered B Contohnya Ganti Ganti Menjadi 5 Ini Oke Nah Dia Posisinya Lebih Kebawah Seperti Itu Jadi Itu Contoh Penelapan Dari Karakter Spacing Berikutnya Bullet And Numbering Ini Di Rahmen Kedua P Kedua Nah Ini Ada Tugas Direktur Tugas Fakult Direktur Tugas Administrasi Sama Tugas Sales Nah Saya Contohkan Untuk Yang Bullet Dulu Jadi Bullet Ini Saya Terapkan Di Tugas Direktur Jadi Kan Bawah Dulu Nah Sampai Ini Disini Ada Namanya Bullet Nah Kan Bebas Mobil Yang Mana Kok Pengen Yang Lain Itu Ada Di Define New Bullet Nah Lalu Kan Bisa Pilih Simbol Untuk Pilih Simbolnya Atau Pilih Picture Untuk Gambar Gambarnya Nanti Nah Oke Saya Contohkan Yang Simbol Ini Nah Itu Ini Bullet Sedangkan Backcode Ada Numbering Numbering Ini Dia Bisa Berupa Huruf Bisa Berubah Angka Kita Book Dulu Untuk Tugas Wakil Detekturnya Kemudian Masuk Ke Ini Numbering Nah Contohnya Adalah Angka Abject Dengan Capital Abject Dengan Kurung Seperti Ini Angka Juga Sama Ini Angka Romawi Nah Ini Abject Biasa Bebas Kalian Mau Pilih Yang Mana Saya Contohkan Yang Ini Nah Jadi Ini Bullet Di Bagian Tugas Direktur Sedangkan Di Tugas Wakil Direktur Saya Menggunakan Numbering Kemudian Multi Level Is Itu Contohnya Seperti Ini Jadi Apa Itu Penomoran Otomatis Bertingkat Baik Dalam Bentuk Number Sama Bulat Seperti Itu Nah Penerapannya Itu Kita Menggunakan Tugas Administrasi Sama Tugas Sales Kita Langsung Jadi Dibuk Dulu Dari Tugas Administrasi Sampai Tugas Sales Yang Terakhir Nah Seperti Ini Ngeblok Oke Kalau Sudah Masuk Kesini Ini Ada Namanya Model Level List Kita Pilih Yang Ini Oke Nah Urutkan Dari Satu Dua Tiga Empat Sampai Dengan Empat Belas Kemudian Untuk Menjadikan Level Dua Ini Level Satu Nah Ini Saya Contohkan Untuk Level Dua Dari Mencatat Hasil Penjualan Sampai Membuat Faktur Pajak Kita Blok Dulu Seperti Nah Disini Ada Namanya Increase Indent Increase Indent Ini Untuk Pindah Ke Level Berikut Jadi Maksudnya Itu Dari Level Satu Ke Level Dua Contohnya Seperti Ini Nah Ini Level Dua Kita Tari Lagi Dia Menjadi Level Tiga Tiga Itu Ini Ada Tiga Angka Nah Kebarek Tampal Decrease Indent Itu Pindah Ke Level Sebelumnya Jadi Level Tiga Ke Level Dua Saya Contohkan Klik Lagi Nah Ini Itu Yang Cara Ke Pertama Selain Cara Kedua Can Block Yang Ini Tugas Sales Nah Kalau Sudah Kan Masuk Ke Bagian Numbering Pilih Yang Ini Change List Level Pilih Level 2 Nah Seperti Itu Atau Saya Kembali Lagi Ya Saya Unduk Cara Yang Sama Di Multi Level List Pilih Juga Sama Change List Level Nah Seperti Itu Apabila Kalian Pengen Melompat Jadi Misalnya Ini Bukan 2.1 Yaitu 3.1 Contohnya Seperti Ini Jadi Di bagian Numbering Kalian Pilih Ini Ada Namanya Set Numbering Value Nah Di Set Numbering Value Pilih Yang Continue Ini Adven Diberi Tanda Centang Yang Ini Menjadi 3 Nah Maka Disini Juga Berubah Menjadi 3.1 Seperti Itu Kalau Pengen Kembalikan Fitri Semula Juga Sama Caranya Jadi Set Numbering Value Di Depannya Diganti Dua Nah 2.1 Jadi Pembuatannya Seperti Itu Yang Terakhir Adalah Find And Libraise Find Dia Tugasnya Mencari Kata Sedangkan Libraise Adalah Mengganti Kata Jadi Kalian Klik Tombol Find Di Tab Home Atau Tekan Ctrl F Di Keyboard Nah Tampilan Seperti Ini Saya Pengen Mencari Kata Adalah Dia Ketemu Next Result Next Result Itu Berguna Untuk Pencah Berikutnya Hasilnya Nah Seperti ini Atau Cara Kedua Cara Kedua Yaitu Tekan Tombol Pana Bawah Pilih Pilih Adven Find Nah Adven Find Kita Sama Find Word Kita Ketikan Adalah Kemudian Find Next Nah Ini Satu Dua Kalau Sudah Yang terakhir Dia Muncul Seperti Ini Jadi Seperti Itu Untuk Find Sedangkan Replace Ini Klik Di Sebelahnya Tab Find Ada Namanya Replace Atau Ini Tombol Replace Yang ada Di Tab Home Atau Tekan Ctrl H Di Keyboard Nah Disini Di Bagian Replace Kita Ketikan Dulu Find Word Kata Yang Ingin Dicari Kemudian Di Bagian Replace Itu Ketikan Kata Yang Yang Kata Yang Akan Diganti Misal Adalah Itu Nanti Saya Ganti Ganti Dengan Kata Seperti Ini Merupakan Nah Kalian Bisa Ada Dua Ya Untuk Replace Replace Yang Ini Dia Mengganti Secara Satu Per Satu Kalau Misalnya Kata Yang Diganti Adalah Banyak Lebih Dari Satu Maka Kalian Tekan Replace All Dia Akan Mengganti Semuanya Jadi Saya Tekan Ini Repress All Nah Disini Dia Ditemukan Dua Kata Yang Diganti Kemudian Kalian Klik Oke Nah Maka Katanya Sudah Berubah Menjadi Yang Semuanya Adalah Menjadi Merupakan Jadi Find Replace Find And Replace Ini Berguna Untuk Mencari Dan Mengganti Kata Lebih Lebih Dari Satu Satu Bisa Banyak Juga Bisa Jadi Seperti Itu Find And Replace Dia Satu Kesatuan Sekian Penjelasan Dari Saya Untuk Materi Tab 42 Terima Kasih